Menjawab kabar yang beredar mengenai Komjen Pol Budi Gunawan disiapkan untuk menjabat sebagai wakap Polri, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Polri Kuanto menyampaikan agar masyarakat tidak berpatokan pada rumor di media sosial dan menyerahkan keputusan tersebut pada Dewan Kepangkatan Tinggi Wan Jakti. Belum ada bahasan apa, kapurinya aja belum ada, tunggu masa reses, ya itu makanya itu saya bilang, itu rumor di medsos ya. Tapi saya katakan juga, kalau beliau nggak ada masalah, dia masuk bintang tiga yang punya hak juga untuk diangkat sebagai pejabat tertentu seperti jadi wakap Polri. Tapi dalam Wan Jakti nanti kan akan disaring. Sementara itu menanggapi calon tunggal kapolri baru yang diajukan Presiden Joko Widodo, anggota Komisi 3 DPR Bambang Susatio mengaku dia dan anggota Komisi 3 DPR lainnya akan menentukan langkah selanjutnya dalam rapat di DPR. Menarik adalah apakah DPR akan mengerima calon tunggal tersebut? Saya belum bisa berkomentar banyak karena surat baru terima hari Rabu kemarin dan kita akan bersidang lagi tanggal 23 di mana mekanisme di DPR sangat jelas bahwa surat presiden yang masuk nanti akan dibacakan. Pengamat Kepolisian Irjenpol Purnawirawan Sisno Adi Winoto juga menyampaikan agar presiden dapat meyakinkan anggota legislatif dengan pergantian calon kapolri yang diajukan dan menyiapkan langkah bila calon kapolri tunggal Komjen Pol Badrodin Haiti ditolak oleh DPR. Ini yang perlu artinya presiden mewaspadai kalau calon baru nanti itu ditolak oleh DPR memang masalah politik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan Komjen Pol Badrodin Haiti untuk diusulkan ke DPR menjadi calon tunggal kapolri. Penunjukan Badrodin ini diharapkan sebagai jalan tengah dari Kisro Polri KPK yang menyita perhatian publik. T.T. Mufti, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.